Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Lisfika Channel Di video kali ini kami akan berbagi updatean informasi kepada teman-teman semua terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap 2 dan BPNT Bagi teman-teman KPN PKH dan BPNT yang belum mendapatkan jadwal pencairan bantuan PKH tahap 2 dan BPNT bulan April Ini jadwal pencairan untuk teman-teman yang belum dicairkan bantuan PKH dan BPNT Kapan akan dicairkan bantuan PKH dan BPNT teman-teman? Silahkan simak video ini sampai selesai jangan di skip Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami Mohon bantuan untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan updatean info terbaru dari kami Seputar pencairan bantuan sosial di bulan April tahun 2022 ini Teman-teman penerima bantuan sosial di seluruh Indonesia Jadwal terakhir pencairan bantuan sosial ini diagendakan berakhir di tanggal 28 April tahun 2022 Artinya sebelum lebaran itu bantuan sosial tunai sudah diserahkan atau sudah disalurkan kepada KPM penerima manfaat Baik untuk bantuan BPNT, bantuan PKH tahap 2, ataupun bantuan BLT minyak goreng sebesar Rp300.000 Hingga hari ini Sabtu tanggal 23 April tahun 2022 Untuk KPM PKH itu belum genap 10 juta KPM yang dicairkan bantuan PKH tahap 2 Begitu juga dengan bantuan BPNT yang penerimanya itu totalnya adalah 18,8 juta KPM penerima BPNT Jadi bagi teman-teman yang belum mendapatkan pencairan atau belum mendapatkan jadwal pencairan bantuan PKH dan BPNT ini Siap-siap teman-teman untuk segera mendapatkan atau mencairkan bantuan PKH dan BPNT teman-teman Untuk proses pencairan bantuan PKH yang berlangsung hingga hari ini 23 April tahun 2022 Ini adalah untuk pencairan bantuan PKH tahap 2, Termin 1 dan Termin 2 Dan bersiap-siap untuk teman-teman yang belum dicairkan bantuan PKH-nya Agar menerima bantuan PKH di Termin ketiga dan Termin keempat Dimana untuk Termin ketiga dan Termin keempat ini sudah keluar SP2D-nya data bayar siapa saja yang akan menerima bantuan PKH tahap 2, Termin 3 dan Termin 4 Namun untuk daerah-daerah pencairan bantuan PKH Termin 3 dan Termin keempat ini baru dua daerah yang terpantau cair Yaitu daerah Sulawesi Utara dan NTB Nusa Tenggara Barat Ini sudah keluar SP2D untuk segera mencairkan bantuan PKH tahap ketiga dan tahap keempat Artinya untuk daerah-daerah yang sudah keluar SP2D pencairan bantuan PKH Termin ketiga dan Termin keempat Itu di hari Senin kemungkinan besar sudah dicairkan bantuan Termin ketiganya Dan ini juga membawa kabar baik bagi daerah-daerah yang belum cair bantuan PKH-nya di Termin ketiga dan Termin keempat Karena kalau sudah ada daerah-daerah yang menerima SP2D untuk pencairan bantuan PKH Termin ketiga dan Termin keempat ini Jadi untuk teman-teman penerima bantuan PKH yang totalnya 10 juta KPM yang hingga hari ini tanggal 23 April tahun 2022 Itu belum setengahnya dicairkan bantuan PKH tahap 2 ini Maka kemungkinan besar itu di hari Senin sudah mulai berlangsung pencairan bantuan PKH tahap 2 Termin ketiga dan Termin keempat Dan kita berharap untuk Termin ketiga dan Termin keempat ini Lebih banyak lagi jumlah peserta yang dicairkan bantuan PKH-nya dari Termin 1 dan Termin 2 Karena mengingat jadwal proses pencairan bantuan PKH ini Ini akan berakhir di tanggal 28 April tahun 2022 Artinya lebih kurang 5 hari lagi itu sudah selesai pencairan bantuan PKH tahap 2 ini Dan semoga pemerintah dan Kementerian Sosial ini bisa merealisasikan pencairan bantuan sosial berakhir sebelum lebaran ini Oke teman-teman itu saja informasi kita di video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa teman-teman share video ini di akun grup media sosial teman-teman Agar banyak yang mengetahui informasi terkait dengan jadwal pencairan bantuan PKH Termin 3 dan Termin 4 Kami tutup Assalamualaikum Wr. Wb